So gitu kan ya, mindset Oke berarti harus teliti Harus punya jiwa, harus be tebal Harus fast learning Tadi kan, apalagi Hai 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 Selamat siang, selamat pagi, selamat malam bro and sis Dimanapun kalian berada Jumpa lagi nih, dengan saya Surya Dalam channel Madeline School Dalam segmen Brownies We Met Here Yang akan menunjukkan informasi yang menarik Informatik dan juga kekinian Oke bro and sis di rumah Yang lagi WFHA atau lagi study at home nih Mungkin lagi banyak tugas-tugas Ataupun cari referensi-referensi Datanglah ke channelnya Madeline Dan menyaksikan berbagai macam Video-video yang menarik nih, yang informatif Kali ini seperti biasa Saya sudah kedatangan tamu nih Gak akan sendirian Tamunya jauh-jauh didatangkan dari Bumi planet bagian sana Selamat datang kepada Sis Asni, welcome to the jungle Halo bro, Surya Halo, jadi kita manggilnya baik sekali nih Manggilnya itu channelnya bro and sis Bro untuk cewek, sis untuk ceweknya Jadi bro nih, bro and sis seperti itu Oke, sis Asni bagaimana kabarnya? Ah, ambil yang baik Ah, ambil baik ya, oke Harus tetap semangat ya Walaupun dalam kondisi pandemik yang melanda ini Nah, penting banget nih Oke nih, seperti yang kita tahu nih Kita lagi membahas tentang dunia hospitality Hospitality ini gak jauh dari dunia perhotelan, pariwisata, tourism Nah, sis Asni ini kebetulan Temen saya waktu kuliah nih bro and sis Kuliah bareng Kerja juga sempat bareng Tapi saya resign Dan akhirnya Cabut Terus landing di SMK Madeline ini Sis Asni gimana kerjaan Sejauh ini di pandemik Pandemik yang lagi melanda Kalau pandemik ini jujur Alah lebih sibuk ya Dari yang pada biasanya Gimana tuh? Kok bisa sibuk? Iya, bener-bener Kan kita kan Tetap jalan nih Event-event ya Tetap jalan Event-event yang puji Tuhan juga Terus Sekarang kan kita seminggu kan Misalnya cuma 5 hari Itu kita ada liburnya juga WFA juga Jadi dimana WFA itu kita tetap Follow up Apakah mau apa lain Kita harus Terus kerja gitu Walaupun WFA kita gak Pure liburn gitu aja sih Walaupun badan di rumah Tapi otak dan pikiran Tetap ada di tempat kerjaan gitu Oh iya Luar biasa nih Oh gak mau Oh iya Ngomong-ngomong Perkenalan ini dulu dong Ke Bro and Sis Oke, sip Nah nama aku Asni Aku sekarang kerja Di sesuatu hotel Di tempat di Bekasi Apa tuh? Sebut aja gak pokok Oke Aku di hari semerekan Bekasi Hari semerekan Bekasi Oke Alma mater aku itu Alma mater Dia kesan gak Tengah Bro and Sis Terus Aku bagian di Sales and Marketing Apartment Nah Bro and Sis dirumah nih Pasti udah penasaran nih Sebenernya kenapa Sis Asni ini diundang Karena kita mau bahas tentang Dunia Sales and Marketing Jadi Sales and Marketing ini Mungkin sebagian udah tau nih Bagian apa yang ada di hotel Tapi sebagian mungkin Belum paham juga nih Kak Boleh ceritanya sih Salah Marketing itu apa? Oke Karena kalo di Hospitality Invest Itu kan kita Mosely tau gitu Dari mulai Apa? Agro-referring product Weightless Front office Housekeeping Itu pasti udah dari Dalam dulu tuh Pasti itu sih Yang juga lahiran pertama Cuman kita harus Gak luput dari ketau itu Kita juga harus mengetahui Apa yang Kita beri itu Yaitu Management perhotelan Management perhotel itu Salah satunya kita harus Mulai belajar dari Mulai back of house Back of the house Yang dibalik layar begitu ya Dibalik layar Tapi tetep kita harus Ketemu kliennya Di depan ini Harus ini sih Apa namanya Ketemu-temu sama Full touch di back office Jadi lebih ke Office hour gak sih Kak Kalau terjadi Betul Betul Jadi udah kayak orang pelantaran juga Emang kayak kita gak kena shift Sabtu Eh sorry Senin sampai Jumat Dan kerjanya Office hour ya Dari jam 8 Sampai jam 4 Atau jam 5 Kali ya 9 to 5 9 to 5 Kerjanya di hotel Tapi rasa-rasanya rasa di office Gitu ya Betul Wah luar biasa Enak banget dong ya Jadi kalau Kalau takal merah Kita libur Libur syai Anti-anti Masuk Kalau di Bed of the house Enaknya kayak gitu Jumping shift Ya kan Anti-jumping shift Sabtu minggu udah pasti libur Betul Satu-satunya libur Nah enaknya gitu tuh Oh iya Ngomong-ngomong Di cerita dulu dong nih Sis Asni Perjalanan karir Di hospitality industry itu Aduh lumayan ya Kita flashback 2 Flashback 8 tahun yang lalu Tama juga Jadi gimana tuh Awal dari Mulai masuk ke Hospitality industry Betul Aku juga lulusan Dari sekolah SMK pariwisata Kayak kali ini Juga gitu Terus Pariwisata Oke Karena aku memang udah Passionnya di hospitality And then aku pun masuk ke Kuliahan yang dimana Perhotelan juga Aku masuk ke Manajemen perhotelan Kalau manajemen perhotelan tuh Semuanya dapet Dari mulai Basic-basic FNB FO FO Housekeeping Accounting juga Bahkan kita halus gitu Itu yang paling tekenin sih Sebenarnya yang manajemen Itu Sama marketing juga Jadi kita semua harus Belajar Itu namanya manajemen Kayak gitu Terus Aku dapet tahun Pelia Aku langsung kerja Dari mulai Merintis dulu nih Merintis Aku mulai Dari Wetris dulu Wetris dulu Oh masih ngangkat-ngangkat rey Berarti ya kak Oke Kamu juga nge-ngangkatin aku Aku juga sama Dulu dorong-dorong Trolli Soalnya Begitulah Kalau Apa namanya Karena masih baru Lulus Aku pun Nyari-nyari pengalaman dulu Tetep lah Tetep lah Menjadi pengalaman Itu kan untuk CV kita Saat-saatnya kita Masuk kerja di Profesionalan Yaitu aku kerja di Wetris Mall Di Grand Indonesia Itu Berapa tahun ya Dua tahun lebih deh kaya Setelah itu Aku langsung ke hotel Di mana itu aku masuk Di Retok Hotel Itu dulu lagi Dijajahnya Oh Pecenongan ya Retok pecenongan Oke Di sana bagian apa kak Aku juga dulu Makas juga tuh Karena aku dari Retis Aku kayaknya mau masuk deh Coba ini Ke departemen front office Oh Jadi cross Cross departemen gitu ya Betul Ya kan Karena aku Gak mungkin juga nih Di Retis terus kan Aku langsung langsung Lalu front office Itu aku kebagian dari Dari bawah juga Aku dari dorgel Gitu Bagian yang bukain pintu ya kak Betul Kita harus siap sedia Kita harus mulai Senyum nasa atau tabu Itu penting banget Gak boleh Gak boleh Gak boleh Gak boleh Lenge-lelenge dulu Di pintu ya kan Kerja 8 jam Diri Stand by Gak boleh keliatan capek Gak boleh keliatan bete Harus senyum Iya Gak boleh lagi Gak boleh putus Gak boleh lagi Lagi galau Lagi pusing Lupain dulu itu semua Bener kak Eh bener kak Bener bro Oh iya Siis maksudnya Bromensis Jadi kita tetep harus Stand by On position Lalu harus Senyum nasa apa Itu tetep Mereka harus Cheerful Itu udah paling basic sih ya Harus sih Jadi kalo kalian yang Jutek-jutek Mereka harus Mendingan di belakang aja Gitu ya Kalo di FO di bagian Door Greeter itu Berapa lama tuh? Itu juga 1 tahun lah 1 tahun 1 tahun 1 tahun Jadi aku Apa nanya performance office tuh Ke performance desk Gitu Tentep up Naik Naik level lagi gitu ya Betul Gimana kalo kalian si muda Kalian harus Upgrade Skill kalian Dan juga Eee Karir kalian juga Gitu Gitu Kalo kalian Tetep mau di ya it's okay, tapi kalaupun di dunia F&B, kamu daripun dari F&B segera jadi captain, lalu jadi supervisor, jadi assistant manager, jadi restaurant manager jadi kan sesuai question kalian kan, kalau kalian mau di F&B ya harus kamu reach your dream, what's up skill juga, berhubung aku kan kuliah sempat kerja, gak memungkinkan untuk tetap stay disitu, akhirnya aku harus mengaget gitu nambah-nambah pengalaman biar CV nya panjang gitu ya iya agar penuh-penuhnya CV bro luar biasa, setelah di FO ke receptionist pernah berarti ya? receptionist berapa lama? lumayan lama sih, 2 sampai 3 tahun lah otomatis kan itu dari mulai waitress, door greeter, lalu ke reception, flow kerjanya pasti beda banget tuh ya? parah, itu awalnya kan kaget juga pembiasaannya gimana tuh? pas awal-awal adaptasi? kalau adaptasi ya pasti lah, yang biasanya agak sulit gitu awalnya kita cuma bagian menu, harus blok balik ke kitchen, udah measure, makanannya udah matang atau belum bagaimana ya kan? temukan komplain, temukan makanannya udah lama, sekarang kita komplainnya wow, semua related department yang dimana mungkin check in nya lama lah kamarnya kotor, makanannya kurang enak mungkin ya? semua nampluk di FO ya, di front office keluh kesahnya di situ semua ya kebanyakan belum kita magang kasir yang dimana semua event, semua kamar yang peseorangan kita magang beli juga lah, itu kalian harus bener-bener ini sih tahan banting sih ya mentalnya betul-betulnya mental sih jadi biar kalian harus dikontrol baik gitu nah itu dia sih, setiap hari setiap departemen ada flow-nya yang berbeda gitu ya, jadi treatment-nya pun harus beda setting-nya juga harus diubah tuh kan kalau misalnya di housekeeping mungkin oke kalau misalnya rambut agak berantakan dikit, oke lah gak ada layak gitu tapi kalau di front office, front liner kelihatan ada yang kurang pas gitu, selagamnya juga langsung bisa ya itu rapiin dulu karena kan ketemu-tamu langsung gitu ya grooming yang paling pertama oke, dari FO nih kemana lagi nih tujuan arus karlilnya kemana tuh abis dari FO? semua orang juga pasti pernah ngalamin yang namanya bosen gitu kan jendral gitu gitu ya bener banget akhirnya aku mulai deh mau coba ah ke industri lain gitu maksudnya tetep gak jauh dari hospitality tapi aku berubah ke entertaining and hospitality juga dimana itu aku ke Trans Studio Cibubur deket kan sama sekolah kalian mungkin kalau yang pernah kesitu ada sis Asni ketemu mungkin mungkin aku kenal masih pakai baju biru masih pada STMP disana berapa lama tuh? disana bintang sih hampir setahun tapi kalau di phishingnya tetep di guest service gitu oh masih berkaitan dengan terima-menerima tamu gitu ya ketemu orang langsung gitu jadi tempatnya aja yang berbeda cuman flow kerjanya sama masih menghandle tamu-tamu yang datang cuman yang dihandle kan tamu rekreasi bukan tamu untuk menginap atau tamu untuk check in kalau hotel kan biasanya monoton dalam artinya kita cuma ketemu tamu pasal ada pasal check in kalau disini kan di koridor, di kamar, di restoran kalau kita di di wahana wisata yang dimana kita harus di push lalu cheerful tiap saat harus semangat oke selamat datang di Trans Studio karena banyak anak kecil juga range usianya lebih beragam betul jadi tetep harus hospitality dimana iya sih basic awal hospital itu memang di semua tingkat pekerjaan selalu ada dan selalu harus di aplikasikan iya 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 kok yang ngomong-ngomong dari tadi belum menawar nih ini silahkan diminum produk kita iya aku minum dulu biar gak minum dulu ya bro yang sis di rumah nah sis us nih kalau misalnya belum tau nih kita itu ada coffee shop nya sendiri namanya coffee studio di bawah tadi kalau kita mau naik sini kita ngelewatin tuh jadi service minuman minuman coffee, teh dari situ yang jaganya biasanya standby murid-murid yang standby dan incas di situ nih per minggunya biasa di rolling ganti dan yang jaganya pun lulusan SMK juga jadi memang dari sekolah sudah diajarkan untuk real service ke sesama guru atau staff-staff yang ada di sekolah ini jadi setiap hari mereka bagus banget jadi pada saat pembelajaran pun akan ada di waktu dispensasi dan mendapatkan waktu in charge untuk menjual produknya jadi udah mulai dipupuk nih jiwa-jiwa entrepreneurship nya oh iya beda jadi kalau misalnya mampir kalau pengen minum atau apa kita udah punya coffee shop sendiri gitu kalau misalnya di kitchen juga sama membuat produk kitchen di kupir raksaan juga membuat produk kupir raksaan jual beli apa bisa dilakukan iya sih aku di waktu sekolah SMK juga ya gitu memang kebanyakan ciri khasnya SMK kan enter penerbanyanya harus dipupuk gitu kan iya mau gak mau suka gak suka kamu harus in charge kayak gitu sih biar nanti dirinya terbiasa iya kalau pun nanti kita gak kerja tapi kita bisa berwira usaha betul itu lah bener fokusnya dari SMK ya luar biasa sih emang bagus banget SMK ini buat yang ingin mendapatkan pekerjaan buru-buru pada saat lulus pengen kerja ya masuk SMK ini betul biar jadi juniornya Pak Sandiaga oke balik lagi ke masalah pekerjaan karir nih tadi pas masuk di Trans Studio setelah itu kemana tuh? aku langsung pergi ke planet dan kekal sumber itu ke SMK aku ke Haris SMK aku balik lagi ke dunia perhotelan bisa nyemplung ke bagian sales marketingnya gimana tuh perjalanannya? oh iya sebelum ke Trans Studio tuh aku ke back of house juga tapi aku di bagian sales marketingnya dari mulai sales admin oh sales admin yang paling basic dulu di departemen itu pokoknya di jalanin gitu ya di jalanin karena kan aku mulai saat itu masih baru lulus kuliah juga gitu aku kan dari mulai FO aku pun mulus belajar dari bawah dulu karena aku kayak nyobain ke back of office itu kayak gimana sih? makanya aku beli diri langsung ke sales marketing dan amener keterima di admin di admin setelah itu aku 1 tahun sales admin lalu di promote jadi sales executive pada saat itu tapi disitu penelangan juga gitu kan kalau ternyata di sales marketing itu awalnya ribet dalam arti iya handle banyak event dari berbagai macam sales berbagai macam sales kan? betul terus dari berbagai macam client sebetulnya yang dimana kita harus belajar mulai administrasi sistem ketemu klien juga harus teleka meeting segala macam itu kalian harus benar-benar fokus gitu jadi dimana semua keinginan tamu semua yang dibutuhkan oleh tamu itu kita harus tulis janganlah ditulis harus bawa buku kemana-mana ya jadi kalau misalnya ada appointment dengan tamu kita gak miss nih mana nih bagian yang iya salah-salah nanti klien ini dapatnya arrangement klien yang lain itu kan jangan sampe amin-amin kan iya betul acara mereka kacau gara-gara kita lupa gitu kan iya betul sempet ada kejadian kayak gitu gak sih? lupa perbikin arrangement pernah lah mas pernah eh sorry bro emas pernah lah maksudnya ya itulah kerja kan proses gitu dari mulai yang gak tau jadi tau dari yang mulai apa namanya jadi biasa gak bisa jadi biasa jadi bisa gitu kan ya itulah dari karena satu poin itu gak kita catat itu kata sih pada hari H event itu biar langsung kayak gitu challenge-nya di sales begitu ya itu wah biasa itu bikin kita dedegang gak usah tidur gimana nih kok bisa ya kan tim operasional juga gak bisa bantu dalam hati kan agreement dengan kita semua gitu kan orang operasional gak tau agreement-nya sebelumnya pasti yang dicari siapa nih sales-nya coba konteks sales-nya pasti kayak gitu kalau gitu banget ya hati mulu gitu ya perasaan seperti itu mulu soalnya kalau ada step handle ini maaf mana sales-nya buat ini-nya belum adanya iya di evo tuh biasanya kayak gitu saya udah lapor sama sales-nya ternyata belum di follow up nah biasanya seperti itu ya maklum lah ya namanya juga dunia pasti hektik banget ada aja nih miss-missnya gitu betul 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 jadi kalau misalnya untuk di sales memang flow kerjanya lebih ke konsentrasi gitu ya harus banyak agreement banyak ketemu tamu banyak yang harus di handle dengan relate dengan semua departemen kan ya berarti betul betul oke kalau aku mau ceritanya sedikit kalau kalau sales admin itu apa aja sih kalau admin itu sendiri kalian harus bisa buat report yang benar kalian harus kuasain itu yang namanya request of office itu basic banget sih ya iya basic banget kan kalau asetnya banyak rumus-rumusnya juga segala macam kalau salah sedikit itu kan itu kan nombok kak report kita kan report oh report monthly ya iya report itu kan pasti di presentasiin untuk directed of sales kita nah laporan pertanggung jawaban tuh disitu betul itu wah itu bisa kacau juga karena kalau salah sedikit udah hitungan revenue-nya bisa gak balance nih gak balance gitu makanya kita harus berurutality dalam administrasi lalu kalian pasti kalau udah di masuk ke hotel udah tahu yang namanya BIO nah BIO apa hayo bro yang siswa kalian tahu gak BIO kan itu yang alat kaitannya dengan sales marketing dan bangket BIO apa sih ke iya BIO itu adalah bangket event order yang dimana kita buat semua apa namanya kayak notice gitu kertas-kertas itu di full seluruh departement dari mulai FB product housekeeping bank FO bangket operasional terus security sampai ke security dan IT pun biasanya di notice ya prepare kapasitas megabyte per second sekian apalagi kalau buat meeting-meeting kalau internetnya down udah semuanya komplain sesimpel itu pun bakal jadi komplain yang panjang kalau misalnya tidak diperhatikan dengan baik betul betul sekali harus rinci sih kalau gak bisa hotel terus kembali lagi ke hotel terus masing-masing kan ada hotel yang BIO itu dibuat oleh admin semua ada yang di handle sama sales yang bersakutan ya kalau pas dulu kerja gimana? dikasih ke admin atau salesnya sendiri yang buat? waktu itu sih aku dua-duanya jadi kalau salesnya kayak lagi ketik atau lagi di luar di sales call dilimpahin deh gitu kamu sebagai admin harus multitasking multitasking happy working ya kan? iya jadi duduk musik panas pagi duduk after briefing morning briefing dengan tim itu kalian harus handle juga yang namanya upcoming call gitu jadi disitu tuh apa namanya si admin itu sendiri harus bisa menyesuaikan kalau ada incoming call misalkan dari BUMN itu nanti dikasihnya ke sales yang bagian handle BUMN jadi ada masing-masing ada post-post masing-masing gitu ya? ada yang government ada yang corporate ada yang dari company-company ada yang dari company-company iya ada dan itu pun akan dipisahkan juga antara sales event dan sales rooms biasanya ya? gitu betul untuk sekarang di sales sales divisi apakah? aku di bagian bucket sales jadi lebih ke event-event function room ya berarti betul kalau sekarang ini lagi pandemik itu event masih tetap jalan gak sih? masih sih sebenernya masih ada cuma kapasitasnya tidak sebesar biasanya gitu ya? gitu incoming-nya tidak se-medudak sebelum pada saat pandemik iya jadi memang efek menemang ini bikin drop shy gitu ya keuangan iya gak cuman di semua linip perekonomian gitu ya kita sebagai sales juga harus di target tapi gimana nah itu dia nih kan sales itu identik dengan biang revenue nih orang yang nyari-nyari event ini kan pasti ke sales nih kalau misalnya ngomongin narik tamu nih flow-nya gimana sih? kalau misalnya buat dari mulai mendatangkan tamu flow berlangsungnya acara sampai setelah acara biasanya gimana itu flow-nya? menghandle sebuah event oke sebetulnya kan kalau dari menghandle sebuah acara pun itu ada berbagai macam source of booking gitu dari mana ada yang ngelola apa handle dari telepon ketemu langsung ada dari email jadi kembali ke source of booking masing-masing kalau by telepon bro itu kita pasti apa namanya dimulai dari detail eventnya itu diperhati banget misalkan untuk apa nih eventnya tanggalnya yang paling penting tanggalnya terus buat bapak orang capacity-nya yang mereka mau butuhkan gitu harus disesuaikan antara tanggal waktu ruangannya jumlah orangnya kalau sebenarnya bener-bener kalian juga sebagai seorang sales itu harus bisa menguasai sistem yang dimana hotel itu di available kah atau tidak iya jadi lu cek bener-bener tuh ya ini udah ketemu nih misalnya udah ada agreement tanggal harinya terus yang dilakukan apa? ketemu kliennya langsung atau gimana? belum kalau awal kan masih gitu kan kalau banyak pohon kita tanya dulu rincian detailnya seperti apa lalu setelah itu kita buatkan yang namanya sulat penawaran atau quotation item gitu produk yang kita jual itu apa aja betul dari submon itu kita semua di rinci di jabarin tuh semua paket-paket meeting baik dari mulai kamar sama paket meeting package yang kamar plus board atau apa gitu ya full board full day board kalian tau gak? full board nah full board itu adalah silahkan full board meeting itu adalah meeting package ikut dengan kamar jadi harga full board itu satu paket sudah ikut semuanya kayak gitu hitungannya berarti per orang ya? per orang selain full board apalagi itu biasanya yang ditawarkan full day ya? ada dari long day long day itu seharian penuh berarti dapat makan siang makan malam ya? coffee break nya juga dapat doang panas oh iya coffee break iya bagi selanjutnya biasanya tergantung permintaan klien sih ya? iya kadang mau lanjutnya dari siang kadang mau dari pagi gitu terus full day meeting yang 8 jam aja terus ada half day meeting yang cuma setengah hari aja berarti itu dapatnya coffee break sama makan siang atau makan malam gitu ya? iya tergantung durasi beda durasi beda arrangement beda harga yang paling penting kebanyakan kalau jadi sales baru itu pesiku tuker nih mana harga untuk paket A paket B paket C jangan sampai salah kasih harga nombok nanti jangan sampai iya nah setelah ketemu tadi kan udah ketemu tanggal udah ketemu hari udah pas nih jadi step selanjutnya apa tuh? yang di follow up? setelah fisik question letter itu pasti tanggungnya udah fix nih untuk paket yang mana sesuai yang mereka mau langsung kita follow up lagi ketanggungnya di confirm dulu gimana sudah ada apa namanya detailnya nggak ada jadi kalau konfirmasi sudah confirm dan fix mau di acara hotel kita itu nanti kita buatkan confirmation letter atau agreement letter jadi dimana kita hanya perjanjiannya gitu ya? perjanjiannya sesuai yang dia inginkan kayak gitu jadi mulai nama perusahaannya ditulis lalu penanggung jawab IC nya itu siapa yang paling penting itu tuh semua ID nya itu udah harus dicat di situ semua lalu apa namanya di apa namanya pembayarannya pun harus udah jelas harus udah bayar kayak gitu oke berarti memang serinci itu ya harus serinci karena salah-salah nanti kalau misalnya bikin agreementnya salah ntar nombokan oh ini ngomong-ngomong tentang sedemikian ribetnya nih jadi sales tapi kan kalian jangan perlu takut nih semua kan butuh proses pembelajaran kriteria apa aja sih yang harus dipunya nih untuk jadi seorang sales marketing yang baik kalau sebagai kriteria sebagai seorang sales itu harus ini sih mau belajar dalam arti harus kan kita kan tiap hotel pasti ada sistemnya pun beda-beda contoh ada PHP lalu PHP opera itu pasti beda-beda dalam hotel gitu kan harus cepet pas learning lalu harus detail harus paling penting tetap harus memiliki hospitality karena kan ketemu tamu langsung ya iya kita harus punya job melayani gitu kan lalu harus punya skill negosiasi nah itu dia yang paling penting gimana caranya yang tamu datang itu jangan sampai nggak bikin event gitu ya jangan sampai lepas jadi jangan sampai lepas itu jangan cuma yang baju merah aduh tapi semua tamu yang datang harus bikin event nggak boleh cancel gitu kan ya mindset kayak berarti harus teliti harus punya jiwa hospitable harus fast learning tadi kan apalagi ini kira-kira yang paling penting sama ini juga sih namanya control your emotion yang dimana kan pasti pasti ada beberapa klien mungkin yang demanding banget kalian jangan sampai di situ sama klien atau tamu kalian walaupun tamu adalah raja tapi kita juga punya rules jangan sampai merugikan perusahaan juga jadi harus bisa membedakan mana keinginan tamu mana perusahaan rules gitu kan jadi jangan sampai tamunya ingin kita puaskan tapi perusahaan buntung jangan sampai seperti itu betul ya jadi kalau misalnya mendapatkan tamu tamunya puas perusahaan juga untung betul betul sekali sama harus punya apa namanya yang sisi critical gitu jadi nggak cuma apa iya 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 aja tapi kita kalau begitu berbentukan dengan aturan hotel kita bisa katakan NO cuma dengan cara yang sopan juga iya betul banget itu sih halnya gitu aja sebenarnya kalau untuk di jebalin pasti banyak kan panjang-panjang si detailnya oke nih kira-kira benefit-benefit aja sih atau keuntungan keuntungan apa kalau misalnya kita kerja di dunia sales marketing uruh bukan sales gitu kan gimana kalian kan bekerja sesuai target gitu kalau udah target tercapai berarti incentive gaji dapet service dapet incentive juga ada itu lalu gak jadi seorang sales udah gitu kerjanya sabtu minggu eh liburnya satu minggu ya kak iya gitu sih banyak banget sih kelebihannya kalian juga bisa dapet pengalaman baru pengalaman baru gitu kan yang pasti juga kalian bisa metemu orang-orang klien-klien yang potensial yang nah banyak juga kan kita udah gak kerja di hotel yang sama tapi once kita punya tamu dan atas sama kita kita bisa panggil nih tamu ini ke hotel kita yang baru gitu kan jadi hubungannya itu bukan antara klien dan hotel tapi klien dan personalnya berarti ya kalau misalnya personal kita baik pasti tamu juga ngikutin tuh betuuu sudah banyak atas dengan tamu berarti ya sudah mungkin dari berbagai macam tamu jenis jenis tamu pasti ada aja nih yang nyangkut sampai lebih mendetail gitu ya kemana kita pergi kemana kita kerja diikutin terus itu kan itu memang maintain relationship ya kan kita harus menjaga relationship kita dengan kalian harus baik gitu wah luar biasa sekali oke bro and sis di rumah itu dia tadi pembahasan kita tentang dunia sales marketing jadi kalau misalnya kalian pengen kan jadi hotel tapi gak mau di operasional bisa pilih sales marketing tapi dengan catatan ya mulai dari awal gitu kan memperintis karir belajar baru nanti nyemplung dalam dunia sales marketing untuk sis asni terimakasih sudah dateng sudah mampir di podcastnya brownies semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat nih dunia mas pasti bermanfaat banget lah ya oke bro and sis di rumah thank you yang sudah watching jangan lupa untuk subscribe channelnya madland school saksikan berbagai macam video-video yang sering kita upload mulai dari video pembelajaran video podcast dan lain-lain jangan lupa nih subscribe nyalakan juga lonceng notifikasinya dan share ke teman-teman agar kalian juga bisa menginformasikan nilai-nilai yang plus nih dari SMK Madland oke itu dia perbincangan dari kami see you in the next video and bye-bye bye bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati